Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Merapi Pleasure disini dan setelah kita coba kerjakan handphone Samsung A10s yang mati total ya karena brick ini tidak bisa kita hidupkan setelah pembaruan Fimber OTA jadi pembaruan perangkat lunak kemungkinan gagal atau korup di tengah jalan dan tiba-tiba terhenti ya ini file yang sudah kita ekstrak sudah ada file scatternya dari file md5 pecah untuk flash ordin flash tool sekarang kita bisa coba untuk membuka mtk out bypass tool ya untuk membepas keamanannya disable out ini kita akan koneksikan handphone ya handphone yang mati total ini yang brick ini dan pastikan teman-teman jika dapati Samsung Mediatek itu kita tekan volume atas bawah kita koneksikan ke pc harus terdeteksi di komport ya port manager device managernya harus terdeteksi Mediatek sudah disable out nya berarti siap kita gunakan pakai flash tool apapun terserah teman-teman saya disini menggunakan UV Android Toolbox nya klik kanan run as administrator sudah kita buka dan sekarang kita akan coba untuk flashing ya semua file ini kecuali file-file yang saya unchecklist itu jadi hanya file-file tertentu kita coba flash sekarang sudah kita disable out dan seharusnya handphone ini bisa masuk ke mode download nya karena untuk flashing nya tidak akan berhasil selesai kita disini hanya untuk memancing agar handphone nya terdeteksi download mode lagi ya seperti teman-teman ketahui sekarang handphone sudah bisa menyala di mode download atau mode flash ya kita akan coba pastikan untuk binarinya terlebih dahulu karena untuk Samsung itu terdapat binari yang berbeda-beda oke lanjut kita akan gunakan Odin Flash Tool sekarang jadi untuk UV dan MTK Out Bypass nya kita tutup sudah tidak kita gunakan hanya untuk memancing agar handphone tidak break lagi ya agar handphone masuk ke posisi download mode oke lanjut kita buka Odin Flash Tool klik kanan run as administrator kita hubungkan handphone nya ke PC sekarang sudah tidak terdeteksi di port ya tapi terdeteksi di modem dan teman-teman bisa pastikan untuk device manager dan port di Odin Flash Tool nya sudah terdeteksi dengan baik langkah kita selanjutnya kita flashing secara manual ya maksudnya hanya Samsung seperti teman-teman ketahui untuk flashing Samsung Odin Flash Tool itu tidak ada yang berbeda hanya kita pastikan untuk binarinya sama untuk video langkah yang pertama itu sudah kita coba baca ya menggunakan UMT MediaTek dan sudah kita dapati untuk firmware nya sekarang kita akan coba untuk upgrade jadi akan coba saya upgrade sudah ada pembaruan 3 level ya di atasnya saya akan coba untuk upgrade dan kita cek apakah handphone nya bisa masuk ke menu karena bisa teman-teman ketahui untuk proses upgrade terakhir lewat OTA sehingga handphone ini mati dan bisa kita pastikan sudah kita flash ya menggunakan UV tadi dan handphone sudah bangkit kembali walaupun dalam posisi Odin Flash Tool ya atau download mode seperti teman-teman ketahui dan sekarang kita akan coba flashing semoga handphone ini bisa normal kembali kita tunggu oke sudah pas sudah selesai tidak terdeteksi modem di kompor dan handphone sudah ribut ulang sudah bisa dinyatakan tidak break lagi ya sudah masuk posisi boting logo Samsung apakah sampai ke menu ataukah masih tetap mati total Samsung Galaxy A10 ya ternyata teman-teman bisa dapati disini ada keterangan rapot merah di atas kalau kasus seperti ini biasanya tidak support ya firmware nya padahal benar-benar binary 8 tapi ternyata saya upgrade tidak mau dianya jadi langkah kita selanjutnya adalah kita harus memastikan firmware bawaan dari Samsung nya sama dengan firmware yang harus kita masukkan jadi semoga teman-teman tidak bingung ya ini saya coba untuk upgrade handphone nya tidak mau mintanya firmware nya sama dengan firmware yang bawaan dari handphone sebelum handphone ini break jadi langkah kita akan kita coba untuk download file yang wajib di download ini CU G1 ini regional Indonesia jadi kita wajib untuk download file tersebut karena Samsung mintanya itu ya Samsung A10s ini mintanya itu A107 regional XID saya coba upgrade ada rapot merah walaupun sama-sama binary 8 ternyata ada keterangan saya tidak mau untuk firmware ini ya kemungkinan seperti itu jadi kita akan coba untuk copy file bawaan dari handphone Samsung nya sebelum handphone ini break bisa kita pastikan seperti ini ctrl F dan kita pastikan firmware yang sebelumnya kita flashing kita download terlebih dahulu saya akan coba percepat untuk proses download nya pastikan teman-teman tahu ya untuk step nya seperti tadi bila menemukan handphone Samsung chipset MediaTek dalam keadaan break atau mati total bisa lakukan langkah seperti di video ini jadi pertama kita pastikan terlebih dahulu untuk terdeteksi MediaTek port com di PC dan bisa kita disable out menggunakan MTK out bypass tool beserta flashing nya bisa menggunakan smartphone flash tool atau UV atau terserah teman-teman pastikan handphone sudah bisa masuk ke download mode baru kita flashing ya dan ternyata kita upgrade pun handphonenya tidak mau jadi mau tidak mau saya akan coba untuk download file yang diminta dari handphone itu sendiri proses download nya sudah berjalan saya akan coba tunggu oke file sudah terunduh sudah kita ekstrak sudah kita dapati file pecahnya dan siap kita flashing kembali ke handphonenya ya jadi untuk firmware yang diminta oleh handphonenya sudah kita download sudah kita ekstrak saya akan coba pastikan ke folder yang sama ya di firmware A107F ini dan kita tandai untuk Android versi berapanya karena ternyata kita upgrade pun handphone tidak mau ya ada raport merah di kiri atas lanjut kita koneksikan handphonenya ke PC lagi dalam posisi download mode pastikan di device manager sudah terhubung untuk modemnya word modemnya sudah terdeteksi klik kanan run as administrator untuk ordain flash toolnya modem sudah terhubung bootloader kita masukkan sekarang untuk firmware yang dimintai jadi pastikan teman-teman download firmware yang diminta ya tidak di upgrade dulu jangan di upgrade dulu karena memang raport merah seperti di teman-teman ketahui ya di layar kiri atas terdapat perintah firmware nya tidak cocok seperti itu padahal benar-benar binari 8 dan ternyata memang handphonenya tidak mau kita coba flashing menggunakan firmware bawaan sebelum handphone ini break sudah terhubung dengan baik dan kita coba percepat untuk proses flashing nya oke sudah pas berarti menandakan bahwasannya proses flashing nya berhasil seharusnya handphone ini bisa hidup kembali ya tapi ternyata ini kok enggak restart apakah ada masalah lain kita akan coba charger dulu handphonenya apakah break kembali oh ternyata baterai nya benar-benar kosong jadi kita akan coba bantu charger dan kita hidupkan ya kita akan coba paksa hidupkan ini seharusnya harus kita tunggu hingga kurang lebih 3 atau 5% saja tapi karena penasaran jadi saya akan coba hidupkan sembari di charge apakah handphone ini masih rapot merah ataukah sudah bisa masuk ke menu kita tunggu oke logo Samsung pun muncul ya Alhamdulillah tidak ada repot merah lagi di kiri atas mantap memulai Android periksa sambungan pengisi daya kita abaikan saja karena memang ini baterai nya kosong beneran ya dan kita akan paksa masuk ke menu ternyata handphone sudah masuk ke menu 1% terisi untuk baterai nya pilihan bahasa bisa kita coba percepat jadi kemungkinan besar setelah kita apa ya kita flashing ini biasanya Samsung itu akan terjebak factory reset protect atau akun gmail yang terkunci apakah seperti itu juga di kasus handphone Samsung A10 brick ini ini A10s ya SMA107F kita coba next next apakah terjebak FRP factory reset protect kita coba tengok untuk periksa jaringan Wifi ternyata tidak bisa kita lewati ya untuk sinyalnya sudah aman handphone tidak mau dilanjut baterai nya habis sampai disini semoga teman-teman paham oke handphonenya mati ya karena memang kehabisan daya dan coba saya charger dulu 3% atau sampai 5% tidak masalah untuk teman-teman pastikan kalau teman-teman dapati Samsung Mediatek apapun itu bila mana datang dalam keadaan mati total jangan langsung menuju ke hardware bisa lakukan cara seperti ini pastikan terlebih dahulu apakah handphonenya terdeteksi di PC atau tidaknya bila mana memang terjadi break seperti di awal di kasus ini jadi bisa teman-teman lakukan langkah yang ringan-ringan dulu ya sebelum menuju ke hardware nya oke handphone sudah bisakah masuk ke menu dan saya rasa memang benar dengan 3% baterai berarti handphone tidak ada masalah untuk pengisian dan handphone terjebak FRP semoga tutorial kali ini bermanfaat air kata dari kami merapi pleasure jangan lupa like dan subscribe nya nantikan tutorial kami selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh